Jadi itu tuh kayak cara yang mereka gunakan untuk bisa apatis gitu loh kalau ada orang mau minta tolong kayak bodo amat gitu Selamat teman-teman, Hai kembali lagi ke Jodok Channel bersama dengan aku, Gintan Hari ini aku bakal menjami kami seputar dengan Korea Selatan, hayo siapa disini yang bercinta kayak dramas? Nah hari ini aku juga bakal sendiri bakal ada Bravest Channel Merin aku ngobrol-ngobrol Hayo, perasaan siapa dia? Nah ini dia Zahra Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum Wah gimana nih kabarnya baru pulang dari Korea? Penasaran nih kamu kira-kira gimana rasanya pertama kali nyampe kesana? Rasanya dingin Soalnya pas aku nyampe kesana lagi musim dingin Oh gitu, pengen tau nih menurut kamu ada gak sih persamaan Indonesia sama Korea? Persamaan ya Kak Kalau misalnya persamaan ada sih dari ini pas pertama kali aku nyampe sana aja itu kita udah disuguhin sama macet Jadi kan kemarin kita tuh kayak ke ibu kotanya juga kan ke Seoul dan itu kayak kondisi jalanannya tuh sama kayak di Indonesia sama-sama macet Wah jadi di Korea juga ada macet ya ternyata? Ada, ada macet Ya ternyata Kirain lulus-lulus aja Terus, kan kamu udah kesana nih Nah menurut kamu gimana sih kondisi real Korea yang kamu liat? Kondisi real di Korea? Gimana ya? Kalau menurut aku sih Apa ya? Kayak dari segi orang-orangnya sih yang pasti beda jauh sama di Indonesia lah ya Kayak kalau di Indonesia kan ramah bener-bener gimana ya? Kalau kita butuh bantuan tiba-tiba manggil orang tuh enak gitu kalau ke mereka Pertama karena kita bahasanya beda jauh gitu kan Jadi mereka juga kayak rada lebih apa ya Apatis gitu loh kalau ada orang mau minta tolong Kayak bodo amat gitu Ada orang begitu sih Terus apa ya Dari segi lingkungannya sih Apa ya kalau misalnya emang dibilang negara maju kelihatan sih negara majunya Dari segi kayak bangunannya Terus tata kotanya Emang beneran kelihatan sih negara majunya Udah bagus gitu ya Udah kita masih ya masih ketinggalan lah ya Nah terus dengan setahu saya sih ada yang namanya Hallyu Effect Nah gimana sih ceritain tuh tentang Hallyu Effect tuh gimana sih maksudnya? Hallyu Effect tuh jadi ini nih Kak yang saya pelajari dan yang saya hasil diskusi nih ya sama mereka disana gitu Jadi itu tuh kayak cara yang mereka gunakan untuk bisa menarik minat Ibaratnya kayak menarik minat orang-orang buat penasaran sama Korea gitu Jadi itu budaya-budaya Korea Terus lebih kebudayanya sih Jadi kan kayak mereka punya k-drama, punya k-pop Nah yang mereka jual tuh nilai budayanya Jadi gimana caranya orang-orang tuh pengen datang ke Korea karena mereka penasaran sama budayanya Wow Jadi ya kebangkitan Korea Selatan les Ternyata mereka dari kebangkrutan industri gitu ya Iya Kan sebenernya dulu kan kandisi ekonomi Korea tuh gak jauh beda sih sama Indonesia Apalagi pas lagi masa-masa krisis Tapi mereka ngambil apa sih ngambil solusi untuk bisa majunya tuh dengan cara itu tadi ngembangin si Hallyu Effect tadi Biar kayak menyebar ke seluruh dunia Kalau misalnya budaya mereka tuh menarik Budaya mereka tuh menarik untuk dikunjungi lah, menarik untuk dipelajari gitu Gitu ternyata ya Kan kamu sana pasti mungkin pernah diketemu sama masyarakat muslim ya Kan Korea disana kan kebanyakan bukan dari non muslim ya Terus isa kan jadi minoritas Gimana sih keadaan muslim disana? Keadaan muslim disana Pertama sih kalau dari saya sendiri ya Yang ngalamin ada disana gitu ya Sebagai orang muslim gitu ya Datang kesana Susah buat nyari makan Soalnya bener-bener mereka tuh Apa ya Meskipun produk mereka Kayak kalau ke Indonesia Samyang lah sebut aja Samyang yang happening banget kan Itu kayak halal sih di Indonesia Cuman mereka untuk produksi di negaranya sendiri Mereka gak ngeluarin produk halal Mereka ngeluarinnya ya yang gak halal gitu Jadi meskipun fokus mereka produk halal itu buat keluar aja Jadi makanan-makanan di dalamnya banyak yang gak halal gitu Dan apalagi ditambah sama Awan diskusi gitu ya Sama pekerja migran Indonesia disana Atau biasa kita sebut TKI lah Perjuangan mereka Kayak kalau mau makan Lagi di tempat kerja gitu Kayak emang susah gitu kan Karena Kalaupun misalnya mereka request nih ya Untuk yang muslim Makanannya beda Itu tuh kayak rada susah gitu loh Mereka kan kayak Misal ayam boleh-boleh Tapi harus yang caranya halal kan Nah itu kayak Caranya halal tuh apa sih Kayak masih mereka Bos-bosnya tuh kayak masih Apa sih ribet gitu Terus kan belum lagi Misal oke lah Cara masak halal Cara motongnya halal Tapi alat masaknya mereka pake bareng-bareng kan Sama yang gak halal gitu Gak ada pemisahan gitu ya Dan pada akhirnya mereka Biasanya bawa dari rumah gitu Untuk ya rata-rata Mereka biasanya kalau untuk makanan kayak gitu Belum lagi untuk sholat Untuk sholat juga Ya gak mudah lah ya Kayak kita kan nemuin musholat kayak gampang lah gitu ya Kalau disana kan gak semudah itu Untuk bisa nemuin tempat sholat gitu Belum lagi Kalau apa ya Mereka tuh belum tentu bisa dapet jam buat sholat gitu Jadi tantangan banget sih Buat orang muslim yang kuliah Ataupun kerja disana gitu Untuk bisa sholat gitu Dan puasa juga sih Iya ya Katanya disana itu Lumayan panjang ya siang harinya ya Jadi Bener Bener-bener Enggak maksudnya kalau lagi bulan puasa Itu tuh biasanya lagi musim panas Dan otomatis kalau musim panas kan siang lebih lama Itu bisa kayak Dia tuh puasa Gimana ya Kayak lama banget Bukanya bisa jam 10 malam Dari jam Empat pagi Atau tiga pagi gitu Jadi Pokoknya lama banget Puasanya Dan kayak Ya beberapa muslim Jadinya jatuhnya Mereka gak puasa di bulan itu Tapi ngeganti di bulan yang lain Yang lebih pendek Kayak lagi musim dingin kan Lebih pendek siangnya Jadi mereka lebih Milih untuk puasa di bulan itu Gitu Tapi ya Kalau yang kuat sih Puasa beneran di bulan ramadhan Dan cuman itu tantangannya lebih panjang Dan disana kalau lagi musim panas tuh Lebih panas dari di Indonesia deh Kayaknya nyampe 40an derajat katanya Oh gitu loh Kalau kemarin pas lagi musim dingin Sebut kan ya Di Korea Selara itu ada gak sih Tempat yang jadi mayoritas muslim Ada Nah apa tuh namanya Dimana Itu di daerah Itaewon Ya itulah ya Pokoknya namanya Itaewon 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 apa Itaewon gitu Aku lupa deh Pokoknya intinya itu deh Itu daerah yang emang kayak Dimana kita bisa Gampang banget Buat temuin makanan halal Karena kayak hampir semua tempatnya tuh Ada tulisan halal-halalnya gitu Dan kebetulan Emang disana ada masjid besar gitu Masjid besar Apa aku lupa namanya Cuman Itaewon Sering disebutnya masjid besar Itaewon sih Karena nama daerahnya kan Dan disana tempat Korea Muslim Federation Oh ada komunitasnya gitu ya ternyata Tapi lebih ke lembaga sih Korea Muslim Federation tuh Jadi kayak lembaga Kalau di kita kan kayak punya MUI Nah mereka punya KMF itu Korea Muslim Federation Yang mereka ngatur tentang Gimana perkembangan Islam disana Gimana cara dakwah Islam disana Terus kayak Lembaga sertifikasi halal Juga mereka yang ngurusin gitu Si KMF itu tadi Ya ternyata lumayan sweet ya Perjuang musim disana ya Iya emang bener sih Terus kamu disana Sempet ketemu sama Muslim disana Sempet dong Sempet Iya Soalnya kan karena emang kita ada Satu hari tuh Kita diskusi selain sama KMF Kita juga diskusi sama Yang tadi pekerja migran Indonesia itu Dan itu yang Muslimnya Kita kunjungan ke Masjid Ansan Oh Masjid Ansan Imam besar disana tuh katanya Banyak yang dulunya di Indonesia nya kurang nih Agamanya Pas kesana karena merasa minoritas Ya temenannya kan jadi Iya jadi lebih dari jius Karena kan mungkin temenannya Ya kalau yang jadinya temenan sama di masjid gitu ya Jadi jauh lebih meningkat sih Kayak jadi lejin pengajian Jadi lebih sering kajian kayak gitu Jadi lebih kuat malah ya Di antara Ya di antara yang lain Jadi minoritas Serta menguatkan ya Menguatkan Karena sama-sama menguatkan gitu kan Sama itu Wah keren ya Nah terus Kak kamu berapa hari disana ya Kira-kira pengalaman apa sih Yang paling berkesan selama disana Paling berkesan Sebenernya semuanya berkesan Iya Tapi paling berkesan sih pas yang itu sih Pas yang aku lagi Ngobrol-ngobrol di Masjid Ansan itu Soalnya kayak Jadi lebih banyak tau lagi Lebih dalam kehidupan Korea Dari segi Apa ya Dari segi yang pekerja Indonesia nya gitu loh Kayak disana mereka berjuangnya kayak gimana Dan pas ketemu sama Yang ibu-ibu lagi pengajian itu Soalnya disana kan kayak mereka saling sharing gitu kan Gimana sih Kayak curhat-curhat gitu Aduh aku kemarin Apa sih dapet jam kerja Ibaratnya kan jam zuhur disana kan Jam 13.20 gitu Kalau gak salah jam 13.20 waktu Korea Atau 13.30 gitu Nah mereka tuh istirahat Cuma sampai 13.15 Pokoknya kayak selisih 15 menit Eh 5 menit sebelum azan Nah kayak gitu kan Dia pengen minta waktu sholat Ke bosnya gak bisa Kayak gitu-gitu deh Jadi mereka saling sharing Kayak gitu kan Dan aku kayak Oh gini ya Rasanya hidup di negara orang Gitu yang minoritas Kayak gitu sih Dan Apa ya Disitu Aku kan juga Kebetulan Emang kayak bawa misi Untuk bisa Berbagi gitu kan Sama mereka gitu Ngedenger cerita mereka Kayak gitu Ngedonong aku buat Ini kak Kebetulan kayak Bawa Kebetulan aku bawa Al-Quran tulis gitu Jus amat tulis gitu Aku bagiin ke mereka Dan mereka Seneng banget Pas disana Pas aku kasih Soalnya Kata mereka Wah kebetulan banget Karena kita tuh Lagi fokus belajar Belajar Emang lagi belajar Buat nulis Iya Jadi Kedukung Pas momennya Kata mereka Terus kayak Iya semoga Kepake gitu Karena kan Aku juga amazed Kayak Wah ada pengajian Berarti pas nih Bisa nih kali Pas lagi dipake Di pengajian Dan katanya Iya bisa gitu Itu sih yang momen Paling Apa ya Oh gitu Aku kesana tuh Gak cuman Aku jalan-jalan doang Gitu Ya kamu ya Beneran kebaikan lah ya Dimana kamu berada Bapak biasa Boleh dong Sharing Tips Kira-kira Kalo misalnya Mau halat traveling Ke korea Gimana Kamu ada tips-tipsnya gak Tips-tipsnya sih Pertama yang pasti Jaga-jaga Tuh bawa makanan Dari sini deh Maksudnya Itu Penting banget sih Karena kayak Disana kan Paling makanan Yang aman banget Itu nasi putih Sama kimbab Gitu Kalo yang emang Kalo daging tuh Kita juga ragu Kalo misalnya ayam Meskipun dia labelnya ayam Kita gak tau itu ayamnya Masaknya Barangan sama yang Gimana gitu Nah itu Rada Rizkan Dan susah Susah nyari buat Ayam yang halal Juga susah Jadi lebih baik Bawa makanan Kayak makanan-makanan Yang kering gitu loh Buat jaga-jaga Kayak buat sarapannya Kayak gitu Terus Itu pertama sih Tentang makanan Terus Cari informasinya Mengenai masjid sih Maksudnya Kayak dan jam sholat Kayak gitu Karena kan Kalo aku pribadi Jet lag sih Sampai saat jam sholat Sama jam sholat Udah malah jam Bedanya sebenernya Cuma dua jam kan Tapi kayak bingung gitu Eh ini udah azan belum sih Kan biasa jam 12 Udah sholat ya Ini kayak Kan belum azan Gitu-gitu sih Kayak jam Sama jam sholat Kayak gitu masih Jadi ya siapin aplikasi gitu Siapin aplikasi jam sholat Kayak gitu Sama Sama tentang masjid sih Atau kayak Misalnya mau ke tempat wisata Tuh kira-kira bisa sholat Dimana Gitu Oke Lalu biasa ya Ternyata Ya gitu ya Perjuangan Seorang muslim Di negara lain ya Maksudnya di Korea Ternyata gak mudah ya Maksudnya Ya kita disini Sebagai mayoritas ya Di Indonesia Ya bersyukur Kita disini Dimudahkan sekali Ternyata untuk beribadah Masya Allah ya Ternyata Ya menginspirasi sekali Ini kisahnya Zahra Nah Aduh Jadi saya pengen ke Korea Nih Yaudah mungkin hari ini Sekian dulu Semoga Kisah ini bisa menjadi Inspirasi buat driver semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton